Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittin Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Kita sangat sadar betul Bahwasanya manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa Meski sering terjerumus dalam dosa yang sama Akan tetapi Allah dengan maha pengasihnya Akan terus membuka pintu ampunan Bagi siapapun yang mau bertawabat dari segala kesalahan Allah lebih sayang kepada hambanya Yang mau bertawabat dan mengakui kesalahan Dibanding dengan seorang hamba Yang merasa tidak pernah punya salah dan selalu benar Rasulullah SAW pun Sering mengingatkan kepada kita semua Supaya menjauhi hal-hal kecil yang tampak biasa Akan tetapi Justru malah bisa menyebabkan Allah murka dengan hal tersebut Hal ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan tiga hal yang membuat Allah ridho kepada kita Dan tiga hal yang membuat Allah murka kepada kita Tiga hal yang membuat Allah ridho kepada kita diantaranya adalah Beribadah kepada Allah Tidak menyekutukan Allah Dan berpegang teguh dengan agama Allah Lalu tiga hal apa saja yang bisa membuat Allah murka kepada kita Yang pertama adalah Banyak berprasangka Kenapa berprasangka menjadi hal utama yang bisa menyebabkan murka Allah kepada kita Seperti yang kita ketahui Berprasangka umumnya menjurus pada kejelekan Sehingga akan memunculkan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi Apalagi di era yang serba modern seperti ini Banyak sekali kita jumpai di media sosial Atau bahkan di media-media lain yang menyebarkan berita kebohongan Yang lebih parah lagi adalah Tak sedikit dari kaum muslimin yang justru ikut menyebarluaskan Berita kebohongan tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu Bahaya dari sebuah prasangka Sudah sangat jelas dikatakan oleh Allah SWT Melalui firman yang tertuang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan prasangka Karena sebagian dari prasangka itu dosa Dari ayat tersebut seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada semua hambanya Untuk menjauhi berprasangka apabila belum mengetahui kebenaran Dari suatu permasalahan Rasulullah SAW pernah bersabda Tinggalkanlah berprasangka Karena berprasangka adalah sedusta-dustanya pembicaraan Cukuplah seseorang dianggap dusta dengan dia membicarakan setiap apa yang dia dengar Hadis riwayat muslim Oleh sebab itu Apabila kita mendengar Membaca Atau bahkan melihat segala sesuatu yang belum jelas kebenarannya Janganlah langsung berprasangka terlebih dahulu Jika kita memang belum mampu berbuat Lebih baik kita diam Dan serahkan semuanya kepada Allah SWT InsyaAllah Dengan begitu Allah tidak akan menurunkan murkanya kepada kita Yang kedua Meminta-minta Meminta-minta juga termasuk salah satu perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT Karena seorang muslim yang taat Tidak akan menghinakan dirinya dengan cara meminta-minta Allah SWT telah membekali kita dengan akal dan kekuatan Maka gunakanlah akal dan juga kekuatan kita Untuk mencari rezeki yang telah Allah sediakan untuk kita semuanya Rasulullah SAW bersabda Tidaklah perbuatan meminta-minta Ditekuni oleh seseorang Kecuali dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Tidak ada sekerat daging pun di wajahnya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Mungkin meminta-minta yang ada dalam benak kita Hanyalah seorang yang meminta atau mengemis kepada orang lain untuk dikasihani Padahal Kalau kita mau mengkaji lebih dalam Lebih daripada itu Perilaku kita yang gemar memberitahu kebutuhan kita kepada orang lain Juga termasuk salah satu meminta-minta Hal yang sering kita jumpai adalah Meminta diteraktir teman yang baru saja mendapatkan prestasi misalnya Meminta oleh-oleh kepada kawan Atau saudara yang sedang berpergian Dan lain sebagainya Meski hal tersebut sangatlah dibenci Allah dan Rasulnya Namun Rasulullah SAW memberikan pengecualian Yakni meminta kepada pemerintah Dan meminta-minta karena sangat terpaksa Karena tidak ada jalan lain selain mengharap belas kasih dari orang lain Rasulullah SAW pernah bersabda Perbuatan meminta-minta adalah Penggaruk yang mengoyak wajah seseorang Kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa Atau dalam urusan yang mengharuskannya meminta Hadis riwayat Tirmizi Oleh sebab itu Mulailah sekarang Untuk mengurangi meminta-minta Berharap mendapatkan sesuatu dari belas kasih orang lain Apabila kita mampu mengerjakan Dan mendapatkannya sendiri Lalu yang ketiga Menyiakan harta atau boros Mungkin ada sebagian dari kita yang diberikan kenikmatan lebih Yang berupa materi atau harta kekayaan dari Allah SWT Atas kenikmatan itu Hendaknya kita sadar Dan selalu bersyukur kepada sang pencipta Perbuatan menyiakan harta termasuk dalam golongan manusia yang kurang bersyukur Atas nikmat Allah SWT Padahal kita semua tahu Allah SWT sudah menjelaskan dalam firmannya Yang tertuang dalam Quran Surah An-Nahal Ayat 114 Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu Dan syukurilah nikmat Allah Jika kamu beribadah kepadanya Contoh mudah dari menyiakan harta atau membuang-buang harta adalah Berlaku boros dalam kebutuhan Mengeluarkan harta untuk kemaksiatan Bahkan membuang makanan yang masih layak Termasuk salah satu perbuatan menyianyiakan harta Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26-27 Allah SWT berfirman Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga terdekat akan haknya kepada orang miskin Dan orang yang dalam perjalanan Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya Sahabat beriman yang dirahmati Allah Tiga perbuatan tersebut ternyata sangatlah lekat dengan muslimin Tanpa sadar kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan tanpa pikir panjang tersebut Justru menyebabkan murka Allah Dan hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Sesungguhnya Allah ridho terhadap kalian pada tiga hal Dan memurkai kalian karena tiga hal Allah meridhoi kalian Jika kalian beribadah kepadanya dan tidak menyukutukan sesuatu pun dengannya Kalian semua berpegang teguh dengan telia Allah Serta tidak berpecah belah Kalian saling memberi nasihat dengan orang yang Allah kuasakan padanya Urusan kalian Allah akan memurkai kalian pada tiga hal Berkata-kata dengan berprasangka Banyak meminta-minta Dan membuang-buang harta Hadis riwayat muslim Semoga Allah SWT Selalu mengampuni dan menahan murkanya kepada kita semua Amin ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam bisawah Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.